Cita Yung Fashion Week kini tengah ramai menjadi berbincangan di media sosial. Setelah beberapa publik figur ikut terjun untuk catwalk di jalanan dukuh atas itu, kini giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencobanya. Tak sendiri, uniknya ia mengajak para kolegannya yang berasal dari luar negeri untuk catwalk bersama. Dikutip dari wartagota.live.com pada Rabu 20 Juli 2022, Anies Baswedan mengajak para kolegannya untuk menjajal zebra cross di depan stasiun MRT Dukuh Atas, kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang biasa digunakan untuk Cita Yung Fashion Week. Menurut Anies, aksi Cita Yung Fashion Week adalah bentuk dari kebebasan perekspresi anak-anak muda asal Cita Yung. Ia juga merasa tidak masalah dengan adanya anak muda yang kerap nongkrong di daerah tersebut selama menjaga ketertiban dan kebersihan. Alasan ia mengajak para kolegannya untuk melakukan catwalk karena mereka terheran-heran saat Anies menunjukkan rekaman anak-anak Cita Yung Depok yang belakangan ini ramai menjadi bahan pembicaraan. Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah pihak terkait dengan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan transportasi di Jakarta pada selasa 19 Juli. Mereka adalah Europe Ambassador H.E. Vincent Pickett, Vice President of the European Investment Bank Chris Peters, Head of VP Chris Peters Office Sunita Lukon, Head of EIB Group for South Asia, and Pacific Locus Lenshan. Lebih lanjut, Anies mengatakan setelah selesai rapat, mereka mencoba naik MRT dan jalan di terowongan kendal. Setelah itu, mereka minum kopi di Cafe Disabilitas sembari melihat fenomena Cita Yung Fashion Week yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Tanya itu, mereka juga terjun langsung untuk berjalan di jalanan dukuh atas untuk mencoba secara langsung Cita Yung Fashion Week. Tujuan Anies mengajak para koleganya untuk mencoba catwalk tersebut ialah agar mereka bisa menikmati kehangatan warga dan mengagumi kreativitas anak muda. Oke, Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!